Intro Wali kota Batam menekankan kepada seluruh perangkat di tingkat RT dan RW untuk menghidupkan kembali sistem tamu wajib lapor. Selain itu mereka diharapkan tidak apatis terhadap situasi lingkungannya, mengingat pentingnya peranan perangkat RT dan RW dalam menangkal semua kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tengah-tengah pola kehidupan bermasyarakat. Di sela-sela acara, Wali kota Batam menyatakan akan menghidupkan kembali sistem tamu wajib lapor di lingkungan RT dan RW yang ada di kota Batam. Wali kota Batam mengharapkan kepada semua perangkat di tingkat RT dan RW untuk lebih aktif dalam memantau segala aktivitas warganya. Wali kota juga mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara seperti kegiatan yang mengarah kepada radikalisme merupakan hal yang tak kasat mata. Namun semua pihak akan bisa mendeteksinya dengan cepat apabila terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dalam kepedulian dan kepekaan terhadap situasi di lingkungan masing-masing. Penyelesaian ini tentu butuh pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun instansi TNDNV. Lebih cepat kita memberitahu kepada petugas, lebih cepat kita menangkalnya. Maka penyelesaian lebih cepat. Itu yang sering saya sampaikan kepada masyarakat. Yuk sama-sama. Kalau kita kompak selesai. Tidak susah. RTRW hanya menyampaikan pada warga, di mana ditinggal saja. Jangan apatis dengan lingkungannya. Apatisnya hanya 4 rumah saja. Depan rumah, kalau ada rumah, tak ada jalan, selesai. Belakang rumah, kanan rumah, kiri rumah. Tugas kita hanya itu saja. Terus semua kita bekerja itu. Maka seluruh DRN ini akan amat. Terima kasih. Dari Batang, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV. Salam Tribrata. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!